Pemirsa perbandingan inflasi antar kota indeks harga konsumen sesumatra pada April 2022, kota Jambi berada di urutan ketiga, sedangkan kota Muarobungo tetap berada di urutan keenam. April 2022, kota Jambi mengalami inflasi sebesar 1,53% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 111,43 poin dan kota Muarobungo mengalami inflasi sebesar 1,25% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,34 poin. Laju inflasi tahun kalender dan tahun ketahun kota Jambi pada bulan ini masing-masing sebesar 3,18% dan 4,70% sedangkan laju inflasi tahun kalender dan tahun ketahun kota Muarobungo masing-masing sebesar 3,39% dan 4,97%. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo memaparkan gabungan kota Jambi dan kota Muarobungo pada April 2022 dengan inflasi sebesar 1,50% Kemudian laju inflasi tahun kalender dan tahun ketahun gabungan dua kota dan indeks harga konsumen pada bulan ini masing-masing sebesar 3,20% dan 4,73% Di bulan April 2022, inflasi gabungan Provinsi Jambi yang meliputi kota Jambi dan Muarobungo itu sebesar 1,50% secara month to month atau bulan ke bulan. Artinya jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, maka bulan April 2022 ini terjadi kenaikan sekelompok barang dan jasa yang akan disurvey sebesar 1,50%. Nah, inflasi bulan ke bulan berdampak terhadap inflasi tahun kalender 3,20% dan inflasi year on yearnya 4,73% Tentunya ini angka yang perlu diwaspadai, terutama inflasi tahun ke tahun Karena inflasi tahun ke tahun sudah melebihi dari target yang direncanakan yaitu 3 plus minus 1 Sedangkan perbandingan inflasi antar kota dari 24 kota indeks harga konsumen sesumatra seluruhnya mengalami inflasi Dalam hal tersebut, kota Jambi berada di urutan ketiga, urutan pertama dan kedua diduduki oleh kota Tanjung Pandan dan Pangkal Pinang Sedangkan kota Muarobungo tetap berada di urutan 6 dan di urutan terakhir diduduki oleh Gunung Sitoli dengan inflasi 0,22% dengan indeks harga konsumen 110,58 poin Iqbal Jack TV melaporkan